Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sehat dan kuat untuk kita semua Khususnya siswa-siswa SMP Negeri 11 Kota Cilbon Yang sampai hari ini semoga Allah memberikan keberkahan dan kesehatan kepada kita semua Amin, amin, ya rabbal alamin Dan masih tetap setia di rumah saja Dengan membiasakan diri cuci tangan Menggunakan masker Dan usahakan menjauhi keramaian Serta selalu berpikir positif dalam segala aktivitas Semoga usaha yang kita lakukan ini Allah memusnahkan wabarakat COVID-19 dari muka bumi kita tercinta Yaitu Indonesia Anak-anakku sekalian Saya Udeni Mariani akan menemani kalian semua belajar dalam mata pelajaran matematika Khususnya di kelas 8G sampai kelas 8J Semoga tayangan video ini kalian dapat mengambil manfaatnya dan belajar dengan enjoy Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi Karena sebelumnya kalian sudah belajar dengan Pak Haji Dewi Tentang pola bilangan dan koordinat kartesi Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai belajar Berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT Agar ilmu kita bermanfaat Diberi kefahaman dan kecerdasan Berdoa mulai Selesai Semoga Doa yang kita pajatkan dikabulkan oleh Allah SWT Amin amin ya rabbal amin Baiklah anak-anak Kali ini Kita akan belajar Tentang materi, relasi, dan fungsi Setelah kalian melihat tayangan video ini Ibu berharap kalian mampu menjelaskan relasi Menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari Dan menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah Himpunan pasangan berurutan Dan diagram kartesius Dalam kehidupan ini Banyak sekali hubungan yang kita miliki Di antaranya adalah Hubungan antara guru dan siswa Hubungan antara ibu dan anak Dan banyak lagi hubungan yang lain Definisi relasi Kalian masih ingat Di materi kelas 7 Kalian sudah mempelajari materi himpunan Ada yang masih ingat Apa definisi dari himpunan? Ya bisa Himpunan dikatakan dengan kelompok Perhatikan gambar berikut Ada dua kelompok di sini Sebelah kiri Atau himpunan sebelah kiri Beranggotakan Ronaldo Pedrosa Gerard Bell Patin Soima Indra Himpunan sebelah kanan Beranggotakan komedian Pesepak bola Penyanyi Drummer band Host televisi Dan pembalap MotoGP Kedua himpunan ini Adanya hubungan Kita hubungkan Antara keduanya Oke Anggotanya kita hubungkan Maka kalian bisa Menghubungkan Hubungan dari dua himpunan ini Bisa diberi Nama relasi Silahkan Kalian boleh berpikir Apakah nama relasi Dari kedua himpunan tersebut Perhatikan gambar Dua Di sebelah kiri ada kelompok siswa Yang beranggotakan Adi, Reno, Puji, Ajeng, dan Putih Sebelah kanan Ada himpunan Grup band Yang beranggotakan Ungu, Kotak, Zigas, Salon 7, dan Gigi Kita hubungkan Dari anggota Kedua anggota himpunan tersebut Kita beri nama relasinya Ya Grup band Favorit Perhatikan lagi gambar tiga Sebelah kiri ada kelompok siswa Yang beranggotakan Nesa, Nadia, Cici, dan Bayu Sebelah kiri ada Himpunan warna Yang beranggotakan Hitam, Pink, Biru, dan Merah Kedua himpunan tersebut Kita hubungkan Anggotanya satu sama lain Kita beri Nama relasinya Yaitu warna kesukaan Dari ketiga gambar tersebut Jadi apa itu relasi Atau definisi dari relasi Relasi adalah hubungan antara dua elemen-elemen atau anggota-anggota suatu himpunan Ada pun dua elemen yang dihubungkan oleh relasi dinamakan domain atau daerah asal dan kodomain daerah kawan Atau daerah kawan Kalian ingat lagi gambar dua yang tadi ibu perlihatkan Apa relasi yang terdapat pada gambar dua tersebut? Ya, nama relasinya adalah grupen favorit Apa domainnya? Domainnya yang berada di sebelah kiri Himpunan yang berada di sebelah kiri adalah kelompok siswa Apa kodomainnya? Kodomain adalah himpunan yang berada di sebelah kanan Ya, kodomainnya adalah grupen Perhatikan gambar tiga Ingat-ingat kembali tadi Apa relasinya terdapat pada gambar tiga tersebut? Nama relasinya adalah warna kesukaan Apa kodomainnya? Adalah kelompok siswa Apa kodomainnya? Kodomainnya adalah warna Setelah kalian memahami tentang definisi relasi Kali ini kita akan menyatakan relasi Menyatakan relasi ada tiga cara Yaitu dengan diagram panak Himpunan pasangan berurutan Dan diagram kartesius Menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah Kalian masih ingat pada contoh sebelumnya tadi? Di sebelah kiri ada himpunan nama orang Dan sebelah kanan ada himpunan profesi Kemudian nama relasinya adalah berprofesi sebagai Maka untuk diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup Dan arah panah yang menghubungkan suatu himpunan Dari diagram panah tersebut Maka dapat ditentukan domain Kodomain dan ranknya Perhatikan Dua himpunan berikut Di sebelah kiri himpunan nama orang Sebelah kanan adalah himpunan profesi Kita menentukan domain Domain atau daerah asal Yang berada di sebelah kiri kita Yaitu adalah himpunan nama orang Yang anggotanya adalah Ronaldo, Pedrosa, Gareth Bale, Fatin, Soima, dan Indra Kemudian Kodomainnya Atau daerah kawannya Yaitu himpunan yang berada di sebelah kanan Yaitu himpunan profesi Yang beranggotakan komedian Pesepak bola, penyanyi, drummer band Hostel ofisi, dan pembalap MotoGP Kemudian rank Rank adalah daerah hasil Daerah hasil adalah daerah Pada himpunan sebelah kanan Atau himpunan profesi Yang mempunyai pasangan Pada anggota Himpunan nama orang Yang ada di sebelah kiri Berarti disini Anggotanya adalah Yang mempunyai pasangan komedian Sepak bola Penyanyi Hostel ofisi Pembalap MotoGP Disini drummer band Tidak termasuk rank ya Karena tidak mempunyai pasangan Di himpunan nama orang Berikutnya adalah Menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan Untuk menyatakan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan Jika Relasi Tadi nama relasinya berprofesi sebagai Disimbolkan dengan R Kalian masih ingat Dalam himpunan Bahwa himpunan ditulis dengan huruf kapital Dan dimulai dengan kurung kurawal Dan ditutup dengan kurung kurawal Maka himpunan pasangan berurutannya adalah R sama dengan kurung kurawal Ronaldo koma pesepak bola Pedrosa koma pembalap MotoGP Garrett Bell koma pesepak bola Fatin koma penyanyi Soema koma komedian Dan Soema juga koma host televisi Berikutnya adalah Menyatakan relasi dengan menggunakan Diagram Cartesius Kalian masih ingat Materi sebelumnya Yang sudah diajarkan oleh Bu Haji Dewi Tentang Koordinat Cartesius Coba perhatikan yang di bawah Garis yang di bawah ini Atau yang disebut dengan garis horizontal Garis horizontal adalah Untuk himpunan atau anggota domain Dan garis vertikal yang menuju ke atas Ini adalah untuk anggota kodomain Kita pasangkan Ronaldo adalah pesepak bola Yang disimbolkan dengan noktah atau titik Pedrosa membalap MotoGP Garrett Bell koma Dengan pesepak bola Fatin penyanyi Soema komedian Dan host televisi Ada pertanyaan anak-anak Kalau pun ada Silakan kalian boleh diskusikan Di dalam WA group class Kalian masing-masing ya Oke sekian anak-anak Semoga kalian sudah lebih jelas lagi Kita ketemu lagi Di pertemuan berikutnya Dan jangan lupa kerjakan latihannya Kalian bisa lihat Dalam e-learning Yaitu di tugas Dan kerjakan Jangan lupa untuk mengirimkan Semoga bermanfaat Setelah kalian melihat dan mengamati Tayangan video Materi tersebut Yaitu tentang Relasi dan fungsi Khususnya Definisi relasi Dan bagaimana cara Menyatakan relasi Semoga kalian sudah lebih jelas Dan memahaminya Dan jangan lupa Kalian kerjakan latihannya Dan kirim Melalui e-learning Maka kita akan bertemu lagi Di pertemuan selanjutnya Yaitu dengan materi Definisi fungsi Dan menyatakan fungsi Sekian Yuk ucapkan terima kasih Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton